Apakah surga itu Youtube ya? Jadi teks-teks itu Itu adalah Gambaran-gambaran yang sebenarnya Aslinya tidak seperti itu Karena surga itu tidak pernah bisa kita bayangkan Tidak pernah bisa kita deskripsikan Tidak pernah kita deskripsikan Kalau menurut Pak Hulu, Sabdo Palon itu ada gak sih? Udah turun kemarin Sabdo Palon itu dipahami lebih mirip Sebagai apa itu Atau Mesia? Satria Peninggit Jadi orang-orang yang sudah putus asa Sekarang kok saya kalah terus? Gimana kok saya dikalahkan sama pihak yang itu terus? Gimana caranya untuk itu? Nanti Tuhan akan menurunkan Mesias Jadi cerita Mesias dalam tradisi Yahudi juga kan seperti itu Tadi kalau Atlantis itu Youtube ya Plato, kemudian ada Saranjana, ada Wendira Dan pada dasarnya kita Mengidolakan atau berimajinasi tempat yang ideal Pertanyaannya Pak Guru Apakah surga itu Youtube ya? Bisa aja Jadi surga itu adalah Jadi saya tuh pernah bikin sebuah konten tentang bidadari Saya bilang bidadari itu gak ada Gak ada dalam artian bukan secara hakikat gak ada Tapi bidadari termasuk juga dengan surganya itu Adalah sesuatu yang Semua dalil-dalil seputar surga dan bidadari itu Tidak harus bisa dipahami dengan cara yang seperti kita memahaminya sekarang Jadi termasuk juga surga, neraka Ada yang ditapsirkan secara bebas dan secara liberal Yang dimaksud dengan surga itu adalah kasih sayang Tuhan Wujud cinta kasih Tuhan Dan neraka itu adalah wujud dari amarah dan kecemburuan Tuhan Misalkan ditapsirkan dengan cara seperti itu Jadi kalau misalkan ada dipahami bahwa surga itu tempat mengalirnya sungai-sungai Disana ada bidadari dan sebagainya Teks asli tentang surga itu adalah bahwa Surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat Tidak pernah kita dengar Tidak pernah kita bayangkan Jadi teks-teks itu Itu adalah gambaran-gambaran Yang sebenarnya aslinya tidak seperti itu Karena surga itu tidak pernah bisa kita bayangkan Tidak pernah bisa kita deskripsikan Tidak pernah kita deskripsikan Lalu kenapa ada cerita-cerita seperti itu? Karena di zaman dulu itu Orang-orang berperilaku jahat itu harus ditakut-takuti Dan orang yang berperilaku baik harus didorong dengan motif-motif Harus ada reward Ya harus ada reward yang seperti itu Nah akhirnya gambar Sekali lagi bukan berarti saya mengingkari surga dan neraka Bukan, saya cuma mengatakan bahwa surga dan neraka tidak seperti yang kita bayangkan sekarang Tapi kalau kemudian ada orang yang membayangkan Membayangkan bahwa oh saya di dunia sengsara tidak apa-apa Nanti yang penting saya dapat kerajaan emas Atau dapat pendamping sekian banyak Dia membayangkan bahwa dia hidup ideal di sana Nah apakah itu terjebak dalam utopia? Kalau seperti itu Orang yang seperti itu Itu adalah orang yang tidak akan masuk surga Yang tidak akan masuk surga Orang yang mengharapkan masuk surga malah tidak akan mendapatkan surga Bukan Maksudnya masuk surga yang kayak tadi ya Yang dalam imajinasinya tadi Dia tidak sedang berharap masuk surga Dia sedang menggunakan istilah surga untuk menenangkan jiwanya yang salah Jadi dia kalah di percaturan dunia Dia miskin Dia diinjek-injek Kemudian gimana caranya agar hatinya menjadi lebih tenang ketika ditanya sama orang Kenapa kamu kayak gitu? Ya tidak apa-apalah di dunia ini Memada dunia ini sementara Jadi bukan berarti dia tidak berharap surga Tapi dia menggunakan surga itu alat untuk menenangkan jiwanya yang sedang resah Bisa jadi itu kambing hitam juga Atas masalahnya Iya dan itu adalah pernyataan Dan itu sikap yang salah kan dalam konteks ini kan sikap yang salah Nah Pak Guru Kalau kemudian tadi tentang fanatisme tadi Karena ada dua fanatisme yang kita lihat Ada fanatisme agama dan ada sauvinisme Fanatisme terhadap ajaran lokal Bahwa sekarang kita sedang ada Kalau di media sosial itu banyak sekali yang mengkamanyakan kebangkitan ajaran lokal Kebangkitan ajaran lokal Dimana kemudian ada paradigma Bahwa ajaran lokal ini akan menyingkirkan agama-agama yang sudah ada Bahkan kemudian kalau kampanye ini besar Apakah itu hanya memindahkan tentang fanatisme? Ya itu pindah saja Itu sebenarnya wujud kekecewaan, wujud kemarahan dari kelompok orang yang mengaku diri mayoritas Kemudian berusaha untuk memaksakan kehendak Nah karena itu orang-orang yang sebenarnya juga seagamanya sama Tapi kok beda banget sama ini Ini kemudian bersatu muncul Chauvinisme yang seperti itu Jadi chauvinisme dengan segala bentuknya itu yang namanya fanatisme Bagaimanapun Itu kan wujud dari primordialis Wujud dari orang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar Tempatnya paling real Paling yang semacam itu Dan mengklaim bahwa yang lain itu salah Ya itu sama saja Saya melihat dan nonton banyak Ternyata banyak juga sekarang channel-channel Banyak channel-channel yang berusaha untuk menyatakan dan mendemonstrasikan Bahwa kami sekarang banyak kelompok lokal itu banyak dan lain-lain Ya tapi ketika melihat isinya kontennya sumbernya dari mana? Sobdo Palon Saya jadi agak kecewa ini Tapi Ngajiro Sob tidak termasuk itu loh Ngajiro Sob tidak termasuk Chauvinisme loh Saya juga gak nuduh kok Kok tiba-tiba ngomong gitu Nah Pak Guru ini menarik karena saya yakin Pak Guru punya referensi yang berbeda Untuk menyodorkan satu kecerdasan tentang Sabdo Palon Bahwasannya banyak masyarakat kita itu yang meyakini Sabdo Palon itu akan datang lagi Dan ketika Sabdo Palon datang 500 tahun setelah kehancuran Majapahit Dia akan membangkitkan ajaran Budi atau agama Budi Yang dia yakini mereka meyakini agama Budi itu adalah agama Jawa Yang kemudian ada yang meyakini juga bahwa itu akan mengusir agama-agama yang ada Nah kalau menurut Pak Kulu Sabdo Palon itu ada gak sih? Udah turun kemarin Udah? Udah Tahun 1908 1908? Itu Setia Budi Eh Setia Budi itu apa itu? Yang ini Budi Utomo Budi Utomo Budi Utomo itu Budi Utomo Jadi Budi Utomo itu gagasan awalnya itu kan sebenarnya adalah Berusaha untuk membangkitkan kembali nilai-nilai tradisi Jawa Dan mereka Chauvinisme luar biasa Jadi mereka menganggap bahwa Jawa itu yang paling hebat, yang paling kuat Suku-suku yang lain itu kurang dan sebagainya Dan agama yang terbaik itu adalah agama Budi dan sebagainya Dan sumber referensi mereka juga sama seperti itu Dan kalau misalkan dilihat dari tahun lahirnya Itu 500 tahun setelah Majapahit Kuewas Jadi sebenarnya Itu upaya Upaya orang-orang untuk mencoba menghubungkan cerita masa lalunya itu dengan dirinya Nah tapi sayangnya Sabdo Palonnya kalah tuh Sama ini Sunan Kalijaga Jadi ternyata keturunan Sunan Kalijaga turun langsung Hos Cokro Aminoto Bikin Sarekat Islam Budi Utomo nya kalah Sarekat Islam nya yang makin besar Jadi Sabdo Palonnya kalah sakti Kalah sakti Kayak leluhurnya juga kan kalah sakti sama Sunan Kalijaga kan Dia sumpah 500 tahun lagi gue dateng loh Eh tak 500 tahun kemudian Eh leluhurnya Eh apa keturunannya dateng juga itu yang dari itu Sama-sama dokumisnya juga Nah Pak Guru yang menarik Pak Guru Bawang Kitab Sabdo Palon sendiri Itu kemudian ada yang meneliti Ternyata itu adalah tulisan orang Belanda Bukan Bukan tulisan orang Belanda Atau dipakai untuk memecah belah Itu tulisan pujangga lokal Gak mungkin orang Belanda punya cita rasa sastra yang begitu tuh Saya tuh baca Sabdo Palon itu ya Di buku ininya tuh Bukan orang Belanda Maksudnya diperintah oleh pemerintah saat itu Bekerja sama lah Gak diperintah sebenarnya Tapi memang seperti itu Apakah ada indikasi bahwa Itu hanya untuk memecah belah Bukan Karena ada yang mengatakan bahwa Kayak tadi kan untuk mengusir agama-agama yang sudah ada Dia akan muncul agama Jawa gitu Ini kan memecah belah potensinya Memang tujuannya adalah untuk itu Tapi tujuan penulis dengan tujuan Belanda itu beda Tujuan penulis itu adalah Dia pengen menggoyang Islam Tujuan Belanda adalah ingin memecah belah Nah dua kepentingan yang sama bersatu Jadi yang seperti itu Tapi memang itu kan Kalau ilmuwan zaman sekarang udah tau lah Ini sastranya aja beda kan Sama sastra yang di Jadi ini ngeliatnya tuh Babat Kadiri tuh diambil tuh Babat Tanah Jawa Saya baca Babat Kadiri, Babat Tanah Jawa Sama ini Lo kok mirip? Ada ininya Ya memang dalam penelitian Penelitian berkelanjutan pada akhirnya Diketahui bahwa itu sebenarnya adalah Saduran, jiplakan Kemudian ditambah-tambah Untuk menekankan bahwa Islam itu adalah Agama yang kurang baik Agama yang tidak tepat dan sebagainya Tapi itu kan tahun 1800an kan Jadi ya Kita hargai itu sebagai Hasil karya Hasil kebudayaan Tapi bahwa itu memiliki narasi-narasi sejarah Ya kita harus kritis aja Nah ini Pak Guru Artinya bahwa teman-teman ini kan harus bisa kritis dan Secerdas Pak Guru Untuk melihat Sabdo Palon sebagai satu karya Dan tidak diyakini sebagai sosok yang akan muncul lagi Sabdo Palon itu dipahami lebih mirip sebagai Apa itu? Atau Mesias? Satrio, iya Satrio Peninggit Jadi orang-orang yang sudah putus asa Sekarang kok saya kalah terus? Gimana? Kok saya dikalahkan sama pihak yang itu terus? Gimana caranya untuk itu? Nanti Tuhan akan menurunkan Mesias Nah itu jadi cerita Mesias dalam tradisi Yahudi juga kan seperti itu Ketika mereka sudah terdiaspora Dikalahkan kesana-kesini Mereka berpikiran bahwa Nanti Tuhan akan memunculkan Ya, seperti itu gitu Jadi Bahkan Pangeran Diponogoro juga kan mengaku dirinya Sebagai Satrio Peninggit Makanya nama-namanya itu apa ya? Nama gelar Pangeran Diponogoro yang disematkan untuk dirinya sendiri tuh Karena dia mengaku sebagai Satrio Peninggit Jadi tidak terutama kemungkinan itu banyak orang-orang sekarang Juga mengaku sebagai Satrio Peninggit Ya, saya pilihan ini Calon Presiden ke 2024 nanti adalah Satrio Peninggit Saya Satrio Peninggit Kalau itu saya percaya Karena subscribernya banyak Viewernya banyak Itu kalau tidak Satrio Peninggit gak bisa Gak bisa loh Ini tuh diiriin sama Ferry Irwandi Ferry Irwandi itu bikin konten sudah sangat teliti Gambarnya bagus Kemudian dimensinya bagus Eh kok, viewernya kalah sama Pak Guru Itu kalau bukan Satrio Peninggit Apa aja Pak? Satrio Pemumut Nah, itu ada satu konten menarik di Pak Guru Yang mengatakan bahwa Bukti Tuhan tidak maha adil Oh, iya iya Nah, ini kan sangat mengelitik Pak Guru Nah, bisa dijelaskan dikit Pak Guru Kenapa kok memakai judul Bukti Tuhan tidak maha adil Konten yang mana ya? Tapi, saya lupa konten yang mana Tapi, maksud saya sebenarnya adalah Manusia itu gak boleh adil Manusia itu peradabannya mustahil Adil Jadi, gak bisa adil Jadi, kalau manusia adil Manusia itu punah semuanya Kalau manusia adil, manusia punah? Iya Gak terjadi keseimbangan malah? Ya, gak bisa Keseimbangan itu muncul dari ketidakadilan Makanya ada hitam putih ya Adil itu Adil itu Dituntut dari pihak yang kalah Iya kan? Kalau pihak yang menang Gak pernah menuntut keadilan tuh Yang menuntut keadilan itu hanya pihak yang kalah Iya, nah Karena itu, maka ketidakadilan itu Dan ketidakadilan itu sebenarnya Wujud dari hirarki Wujud dari struktur sosial Dan karena struktur sosial itu terbentuk Maka ketika menghancurkannya Dalam bingkai keadilan itu Maka itu menghancurkan peradaban manusia Yang saya contohkan itu dulu seperti ini Salah satu contohnya gitu ya Kalau kita nonton bola Yang paling dihargai itu striker Katakanlah Lionel Messi Padahal Messi itu Dia hanya menjebol gawang lawan itu Satu berbanding lima Lima upaya Dia ngegolin baru satu Dan dia dihargai luar biasa Iklannya paling banyak Gajinya paling banyak Bandingkan dengan keeper Kalau keeper Menepi satu dari lima Itu langsung dipecat di hari itu juga Dia paling sedikit gajinya Paling tidak terkenal Resikonya paling besar Dan tuntutannya paling banyak Kok bisa Tapi coba Kalau misalkan adil aja semuanya gitu ya Jadi keeper sama ini Sama Sama gitu ya Ya akhirnya gak akan ada entertainment disitu Gak akan ada Dan akhirnya Ya gak bisa seperti itu Dan ini juga kan sebenarnya Dipertanyakan sama CarMax gitu Dan ketika CarMax berusaha Untuk menciptakan masyarakat yang ideal Dengan keadilan Dan wujudnya jadi ketidakadilan Jadi sistem ekonomi yang adil itu Seperti apa? Sistem ekonomi yang adil itu Yang mengakomodasi keserakahan manusia Itu poinnya CarMax berusaha melarang itu Dan menggantikan dengan keadilan Jadi kalau misalkan sekarang kapitalis Kapitalis itu kadang-kadang keserakahan gitu Ketika dia berusaha untuk menghilangkan keserakahan itu Eh jadi komunisnya jadi kacau Jadi hancur gitu Jadi Saya lupa dimana saya mempertanyakan Tuhan Maha Tidakadil Tapi Kalau misalkan Ada yang menceritakan Ada orang yang Apa ya Pak Guru menceritakan Satu-satu peristiwa yang Orang itu Dalam kondisi perang Kemudian ada juga Tentang Saya Pak Bola tadi Disangkot Ya itu Ya jadi ya Jadi Tuhan tidak maha adil dong Ya kembali ke yang tadi itu Definisi Adil Definisi adil itu Akhirnya harus kita reduksi Menjadi definisi adil yang Tidak kita pahami Sebuah kalau definisi adil yang kita pahami Itu akhirnya menjadi rusak Makanya Itu Aristoteles sampai Pecah jadi dua Adil itu adil begini Dan adil begitu Tapi intinya adalah Upaya manusia untuk mencoba Untuk Jadi Harus saya jelaskan gini nih Masalah utama Dari Adil itu Adalah bahwa kita melihatnya Dalam sudut pandang etika Etika Itu sudut pandangnya etika Nah etika itu Seringkali tidak sesuai Dengan realitas Etika Sesuai dengan realitas Akhirnya memunculkan paradoks Paradoks Termasuk juga yang tadi itu Tuhan maha begini Tuhan maha begitu Konsepsi-konsepsi itu Kalau misalkan dipahami dengan bahasa manusia Akhirnya memunculkan paradoks Paradoks Makanya misalkan orang ateis Dari dulu sering mengajukan Sebuah pertanyaan Yang jadul banget Bisakah Tuhan menciptakan batu Yang tidak bisa Diangkat sama dirinya sendiri Kan semacam itu Ya paradoks-paradoks itu Muncul dari Konsepsi-konsepsi kita Untuk bisa memahami Tuhan Makanya saya bilang tadi Sejak awal Saya tidak usah paham sama Tuhan Saya sudah kenal Tuhan Tidak perlu dijelaskan Tidak perlu dibuktikan Kalau masalah adil tadi Pak Guru Kemudian bagaimana Kalimat yang ada di undang-undang dasar Mewujudkan masyarakat adil dan makmur Ya makanya Apakah itu perlu direvisi Itu tidak harus direvisi Karena di dalam Quran juga Maha adil Apa kalian harus berbuat adil Dan sebagainya Adil itu Yang saya permasalahkan Itu adalah bahwa adil itu Adil itu adalah Adil itu adalah Diksi Atau konsepsi-konsepsi Tentang etika Yang tadi itu Etika itu Seringkali tidak sesuai dengan realitas Dan kita tidak mungkin bisa mencapai keadilan Adilan Dimana sih ada di dunia orang Yang bisa menciptakan keadilan Kan tidak bisa Jadi di kalimat undang-undang dasar Ya oke aja Memujudkan masyarakat adil dan makmur Itu ya Ya gak apa-apa Bahkan etika itu Utopia kan Untuk tadi Biar jadi ideal Kita melangkah ke arah ideal aja Udah bagus kan Kita berproses ke sana Atau agar kita termotivasi untuk bergerak Ya Seperti itu Jadi Bukan berarti kita Mengabaikan orang-orang yang tidak beruntung Fakir miskin dan sebagainya Ya bukan berarti seperti itu Cuma secara filosofis Kita gak menemukan relevansi adil Itu bagaimana sih Ya Pak Guru Sekarang kita Beralih ke Tentang Ini kita ngomong kesana-kesana gak apa-apa Gak apa-apa Biasa Ngajur Rosa itu kayak gini Oh gitu ya Nanti ada titipan pertanyaan juga Dari teman-teman Dari Mas Indra Ada titipan Nah ini sedikit saja Jadi Kalau ada Cacat logika Karena kemarin Pak Guru juga Sering Mengatakan kan Kalau kita berpikir objektif Objektif itu bukan netral Tapi kita berpikir kepada ke arah objek Tapi kemudian ada beberapa cacat logika Yang sering dipakai oleh Pemuka Entah itu spiritualitas Atau agama Dalam menjelaskan sesuatu Circular reasoning misalnya Apakah Tuhan itu ada Tuhan itu ada Apa buktinya Tuhan itu ada Di kitab suci ada Karena Adanya bumi dan seisinya Lo mengapa bumi seisinya itu Ngurauan bukti Tuhan Ya karena itu Diciptakan oleh Tuhan Nah ini muter terus Nah bagaimana kita menyikapi Supaya kita tidak terjebak Dengan circular reasoning itu Gak apa-apa kita terjebak juga Asal kita bahagia Jadi Sebenarnya Itu Sebenarnya yang tadi itu Bahasan tentang Tuhan itu adalah Bahasan yang Anfaedah gitu Ngapain kita bahas Orang kita gak bisa menemukan apapun Gitu disitu Dan kalau itu bahagia ya oke ya Ya udah Membuat orang bahagia Iya Gak apa-apa Jadi Orang Orang hidup dalam kebahagiaan itu Lebih penting Daripada orang hidup dalam rasionalitas Supaya mereka gak perang Supaya mereka gak saling bermusuhan Itu Iya Tujuan kita Hidup itu Kan motif kita tadi ya Bertahan hidup Dan mempertahankan spesies Itu adalah motif hewani kita Sedangkan tujuan kehidupan kita Motif of everything Motif segala sesuatu Itu adalah agar kita bahagia Jadi ada orang yang sholat Kenapa ya tujuannya adalah Dia biar bisa dibahagia di akhirat Kenapa saya datang kesini Misalkan Ya menerima undangan Dari orang yang terkenal Jadi saya bahagia Gitu kan Seperti itu Jadi motif orang itu Sebenarnya adalah untuk berbahagia Atau untuk menghindari Penderitaan Jadi kalau misalkan orang Sudah hidup dalam situ Ya syukur Dia sudah mencapai visi hidupnya Membawa kedamaian Dia sudah mencapai visi hidup Terima kasih telah menonton